bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat semua kali ini saya adek mancing channel akan membagikan satu racikan umpan putih kukus ya yang mana bahan-bahannya yang pertama kita haluskan satu putih telur ayam putih sama kuningnya kita haluskan ya sahabat kocok sampai benar-benar halus setelah itu kita masukkan satu buah pisang ambonnya kita haluskan satu buah pisang ambon ya sahabat kita haluskan pisang ambon berserta telur ayamnya sampai benar-benar halus dan lembut setelah halus kita tinggal tambahkan satu buah pisang santannya santan karak kita gunakan satu buah pisang terus kita tinggal masukkan susu bubuknya ya sahabat susu bubuk satu bungkus maaf ya sahabat ini agak berisik di sebelah ada yang lagi ngebangun kita gunakan susu bubuk satu bungkus lalu kita aduk semua buah pisang sampai benar-benar tercampur ya sahabat setelah itu kita masukkan satu bungkus perangsang abah yang warna kuning perangsang abah yang warna kuning kita masukkan satu bungkus ini perangsangnya kita ikut untuk proses pembungkusan ya sahabat setelah itu kita ambil lima butir minyak ikan ya lima butir minyak ikan kita masukkan lima butir minyak ikan ya sahabat kumpan putih ini sebagai kumpan ikan mas ya yang lumayan kekacarannya kita bisa dibuktikan oleh sahabat ini tanpa esen ini udah memakai esen alami yaitu pisang ambon setelah semua lima butir kita masukkan lalu aduk sampai benar-benar tercampur terakhir kita tinggal masukkan kroto untuk pemakaian kroto secukupnya sahabat saja ya sahabat lebih banyak itu lebih bagus lalu kita aduk sampai merata semuanya ya setelah tercampur tinggal masukkan ke kantong plastik ya jangan lupa kita masukkan dua lembar daun pandannya ya sahabat kita masukkan semua adonan ke dalam satu plastik kalau mau dipisah menjadi dua plastik ya tidak apa-apa silahkan ini saya menggunakan satu plastik saja ya sahabat selamat menikmati simak terus videonya jangan sekip biar tidak salah dalam penerapannya sahabatnya dan ini bahan telah siap untuk proses pengukusan ya sahabat untuk bahan sambil dan pengerasaan nanti setelah pengukusan oke ini adalah proses pengukusan selama 15 menit oke sahabat setelah proses pengukusan kita bahan tuangkan dalam satu wadah kita buang dulu ke daun pandannya lalu kita aduk-aduk biar dingin karena ini panas biar agak dingin ya sahabatnya setelah itu tinggal kita tambahkan satu kaleng ikan tunas biar ikan tulang ikan tunas satu kaleng kita campurkan semuanya kita aduk dan campurkan dengan bahan yang tadi sampai benar-benar bercampur setelah tercampur semuanya dengan rata karena ini teksturnya lembek kita tinggal tambahkan pengerasnya ya pengerasnya ini saya menggunakan satu bungkus telur penyu kalau sahabat mau pakai selain telur penyu silahkan yang penting tawar pakai kinokis kristal tidak apa dan aduk sampai benar-benar kalis dan pas menurut sahabat jika tekstur ini masih lembek sahabat bisa gunakan lagi pengerasnya sampai benar-benar pas menurut sahabat selanjutnya kita tinggal masukkan ke kantong plastiknya sahabat kita masukkan ke kantong plastik biar umpan ini awet dan tahan lama oke sahabat umpan sudah siap sudah jadi tinggal kita berangkat ke kolam pemancingan sebelum berangkat kita berdoa semoga Allah memberikan rezeki hari ini lebih bagus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh